eh akhirnya sampai juga kita di Cigadung ya kan ini salah satu tempat yang paling dingin di Bandung digital happiness yuk kita ketok langsung aja guys Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat datang di kantor digital happiness aku tadi aja mau makan tapi ada kali yang nggak jadi Assalamualaikum re how are you today I'm fine masih pagi belum mandi tapi gue fight buat hamintiga bro betul hamintiga rilis dan juga hamindua bahkan ya hamindua hamindua besok malam kita udah mulai pada hektik tapi gue pengen kasih dulu situasi pagi-pagi dimana belum ada yang dateng ternyata gitu tapi masuk langsung aja kita masuk kembali ya let's go let's go let's go karena pagi-pagi ini belum ada siapa-siapa jadi memang gue pengen ngasih lihat kamu yang nonton situasi-situasi yang memang masih fresh aja gitu dan nanti makin siang makin malam makin besok makin besok tuh apa sih semoga makin rame gitu makin besok ini makin bau tempe tapi yang paling penting di kantor ini adalah bibi kita tercinta iya gitu bibi tercinta ya kita lagi pada lagi sibuk kebetulan gitu ya halo Bi senyum dulu ya gitu ih cantik banget kan gila manis amat bibi harus dibaikin sumber kehidupan soalnya betul kalau saya nurhaka itu nanti kebanyakan garam makanannya gitu tapi bisa dilihat di sebelah sana ya udah disiapin ada tempe ada gulai katanya hari ini ya bi ya hari ini bibi memasak gulai sama rontong nanti kita tanya bibi kira-kira repot nggak sih ngeladenin anak-anak digital happiness ya halo halo jadi bibi adalah sumber kehidupan dari digital happiness ya bi ya betul setiap hari rutinitasnya bi ke pasar dulu ke pasar langsung masak masak betul nyampe-nyampe disini jam berapa bi biasanya bi habis belanja-belanja gitu kalau dari rumah jam 11 ke sini jam 12 nyampe langsung masak 2 jam tank beres semua langsung makan berapa porsi biasa bi satu hari ini tuh untuk 20 porsi kan ada yang magang 4 jadi 20 20 sama ada yang tapi kadang tidak datang semua gitu sering nggak habis nggak sih bi biasanya alhamdulillah habisnya habis waynya setiap hari habis terus menunya yang nentuin siapa bi biasanya bi kan ada yang request juga ada juga yang request juga udah udah berapa tahun sih bibi disini semenjak berdiri ya sebelum DH diiris dulu luar biasa biasa bibi pulangnya berapa bi udah beres aja langsung pulang langsung pulang 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 sekarang ini harusnya bibi sekarang pulang bi harus syuting dulu tuh udah cantik masa nggak jadi syuting menu berapa menu biasanya bi satu hari bi 3-4 sama gorengan 3-4 sama buah-buahan udah oke mau memastikan semuanya sehat ya bi alhamdulillah sehat bi bi biasanya suka main game apa bi oh nggak gitu yang penting mendoan enak bi ya betul yang penting mendoan enak oke terima kasih bi sama-sama ini ruangan apa Ndre ini adalah ruangan nongkrong gua sambil duduk ya boleh 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 jadi disini tuh tempat dimana anak-anak buat makan kebetulan kita nggak punya meja makan ya jadi anak-anak bukannya diporsi baru nggak gue nggak ada meja makan besar bareng gitu ya nggak ada gitu kita bukan ini ya bukan Adam's family gitu atau bukan keluarga bangsawan jadi kita makannya dimana-mana aja gitu iya 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 tapi nongkrongnya disini dan sebelahnya tempat saya dan teman-teman yang menginap untuk tidur kebetulan gua sering menginap ya jadi gua tidurnya disini nih gitu inilah dia kamar Andri ada lorong-lorong toilet zone gitu ya dimana tempat gua tidur mandi sebagainya oke oke bentar lagi gua mandi kayaknya nih gitu bentar lagi mandi ya ini udah jam tiga loh padahal jam enggak setengah lima sekarang gitu nah ini tempat lu tidur ya tidak tidak spesial tapi it gets the job done dan gua tetap tidur dengan nyaman tiap hari jadi kalau di bawah itu itu memang tempat yang esensial lah gitu ya ya bukan produksian gitu jadi dapur tempat masak dan sebelah gua ini siapa sih? meja siapa? adalah tempat sama cantik juga saingan sama bibi tadi oh iya ini namanya Hennie Mbak Hennie ya? Mbak Hennie ini adalah seorang admin finance ini gua cosplay jadi dia nih kurang Dreh tapi Dreh kurang ya? iya 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 nah harusnya cantik disini cuman bukan saya gitu jadi disini ada tempat admin and finance keliatan ada tempat ada printer dan segala macem ini ada tempat dimana gua minta cash bond emang lu ngaju ini ke Mbak Hennie? iya nanti kan dia oke berarti gua harus wawancara Mbak Hennie betul halo 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 aku disini sebagai administrasi mengatur keuangan dan operasional kantor aja sih berarti ngurusin cash bond anak-anak ya Teh? cash bond juga termasuk gaji semuanya keuangan termasuk gitu rework ga Teh? engga juga sih hah masa sih? engga kan pasti ada aja gitu yang cash bond, cash bond gitu oh cash bond ada tapi mereka pasti bayar kok oh gitu ya iya dan biasanya ada beberapa orang yang cash bondnya Teh lebih banyak daripada atau lebih sering daripada yang lain itu pasti engga perlu disebut tapi ada engga Teh? ada hehehehehehehehe pasti ada ya Teh ya? ada dan Teh Hennie ini udah bergabung di Digital Happiness sejak? 2014 uh udah lama juga ya? tapi pertanyaan yang ditanyain sama semuanya nih ya udah dari 2014 sampe hari ini di Digital Happiness engga kepikiran buat pindah kemana gitu Teh? engga sih disini udah kayak keluarga aja gitu udah nyaman juga sih jadi engga perlu cari di tempat lain lalu selanjutnya yang paling nyebelin Teh? ada engga? engga ada sih yang paling nyebelin rata-rata aja rata-rata nyebelin maksudnya? engga gilaan ada ngga sih yang suka iseng atau berantakan mungkin atau apa gitu suka minjem meja nyeteheni gitu atau apa minjem barang ngga dibalikin? kalo itu ada tapi ngga bisa disebutin tapi ada ya? buat yang lagi nonton ya coba introteksi diri aja ya mungkin itu anda dan sebenernya harusnya itu datengnya dari depan ya jadi ini harusnya lewat sini inilah pintu depan inilah pintu depannya yang nanti kalo misalnya ada tamu harusnya lewat sini sebenernya yang paling bener lewat sini ya? betul tapi gua kasih liat juga 2 perspektif berarti ya 2 perspektif jadi pegawai lewat samping tamu lewat depan silahkan masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam ini adalah tempat gua untuk menyambut-nyambut banyak tamu yang pernah dateng dan karena banyaknya tamu berarti kita juga harus menampilkan achievement-achievement kita gitu ya yoi adalah satu dua nama punya gua lah gitu Andre Agam gitu ada emang? ada lu berprestasi? padat tuh jadi terima kasih itu nama sumber tapi disini banyak lah ya ada yang gua kenalin tuh ada dari TLM juga ya ada TLM, ada Backcraft pernah ngasih dari Kotaku juga tuh ada ya iya bahkan ini kayak SMK Negeri Dua Pariyaman juga ngasih gitu gak tau tentang apa dalam rangka apa Andre? kurang tau saya lupa gitu tiba-tiba ngasih aja gitu dan disini juga sofanya mewah ya saya liat-liat ya betul ini tuh umurnya sama dengan kantor ini yang lokasi baru jadi lumayan makin oso iya 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 nah yang paling penting adalah selain dari apa award-award dan juga penghargaan yang kita dapatkan achievement kita juga terbentuk apa? tertampangkan iya sih makin ribet iya iya ditampangkan disini iya gitu ini adalah achievement-achievement kita fashion-fashion kita tuh embodimentnya disini gitu iya 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 ada merchandise-merchandise ada tasnya linda yang pertama tas lindanya dratat 2 ada game fisiknya dratat 2 ada statue udah sold out ini by the way juga ada mau dibeli gak ada lu mau boong aja ada manus-manus yang lain ini kan kalo ada yang nonton mau beli juga gak bisa dong berarti bisa DM gua aja gak apa-apa siapa tau masih ada sejak ya siapa tau masih ada nanya aja ada DM gua ada yang tanda regap yaudah oke begitu aja nanti pertama bawah ini dulu aja karena anda harus mandi linda gua malah seletaknya harus mandi karena kalo ke ruangan gua berantakan ruangan CEO terlalu keren tempatnya kaget action semenjak DH belum berdiri founder semenjak awal berdiri bertikal 2011-an kali ya 2013 bulan Agustus Juli 2012 2013 ada mungkin di sekitar 5 tahun 6 tahun gua ya 2018 tahun 2014 seingat gua bulan Juni tahun 2018 I think ya 5 tahun yang lalu dari semenjak Dreadhound join 1 tahun pas September kemarin sebenernya gak terlalu jelas saya terlalu gak ada lah tapi cenderung ke artnya aja gitu kalau programming dadah kan gambar seringnya sih dapet director ya cuman aset bisa programming sedikit bisa basic kadang sound masuk ya bantu-bantulah buatnya disini apa ya undesign sama art defisiensi operation sama finance kalau Dreadhound 1 dulu sebagai framework sama develop framework gamenya sama corenya karena kalau sekarang untuk Dreadhound kita delegasikan ke Pembudi tadi sama kalau untuk Dreadhound sekarang saya megang back-end saya jobdes utamanya animator hmm tapi ya produksi video juga dan lain-lain 3D Probe Artist community manager sama sekarang ngurusin PR juga programmer gue lebih general sih dari gameplay iya AI juga iya UI terkadang core mekanik juga karena kita kan programmernya disini cuma 3 orang ya jadi ya satu programmer tuh kadang-kadang bisa ngambil beberapa field gitu gue disini adalah programmer specifically programmer UI gue disini sebagai VFX artist sebagai 3D model karakter perjalanan perjalanan ya perjalanan dari awal deh digital happiness tuh awalnya kita berempat dulu tuh jadi sebelum Dreadhout itu kita ada proyek ceritanya ya kita ngerjain visual effects nah itu Udin juga yang ngerjain berempat tuh kita dulu di namanya ada bikin namanya Irish Irish design gitu itu ngerjain itu waktu itu harusnya kita dibayar 300 juta si saya Padi Dai sama Imron nah itu jadi awalnya tuh kayak MLM sebenernya cuma sayangnya movie-nya itu jadi buat filmnya lebar gitu itu di cancel Imron ngajak Dai Dai ngajak saya saya ngajak Fadi eksekutif produsernya di penjara ya salah satu menteri jaman dahulu lah sampe empatan empatan tuh pokoknya sebelum bikin game dia tuh abis itu kita jalan kan ada yang unity tuh tahun berapa ya saya lupa tahun berapa ada unity keluar 11 seharusnya ya 10 atau 11 2011 VFX kita ga dibayar ga dibayar dia dibayar dia memang gak serintak gitu kalau gak salah nah dia ngulik bikin apa sih yang iseng-iseng yang bikin yang apa demo si Linda lagi jalan-jalan di ngejurik tele ya yang ngejurik jure kata soalnya 300 juta waktu itu emang pengennya sama anak-anak itu udah entah ini buat kickstart draft out ya gitu di draft out saat ini sudah aja udah udah yang jalan-jalan di mana Lawang Sewu ya kalau nggak salah abis itu nah abis itu jalan kayaknya ada prospek nih kata Xiaomi Mon nah gitu ya udah deh diterusin kayak gitu jadi cuman kita kan ga punya cukup ini ya cukup fund untuk funding buat kickstart produksi itu ada proyek itu pengennya di kickstart gagal terus that's why kita akhirnya ikut crowdfunding ya God works in a mysterious way dapetnya sih kurang lebih sama lebih dikit segituan juga wah gila gitu ya kenapa Bandung? ya? kenapa Bandung? karena Fadu orang Bandung nah ini sebenernya anak-anaknya saya seneng coba-coba juga sih terus kayak kita kalau mau jujur kemarin emang pas pandemi kan lagi crashnya game-game multiplayer loh yes party-partyan kayak gitu gitu nah ya saat kita lagi di orang-orang pada multiplayer terlirik harus cobalah gitu terus ya challenge juga lebih ke kita semua nyoba sih kita semua udah ngobrol segala macem juga sih jadi gak inisiatornya ya bukan gua gitu ya pribadi gua lupa ya inisiatornya siapa waktu itu cuma pada basicnya kayaknya Dito deh dulu yes pencetusnya bareng sih jajaran direksi yang bikin ya Dito gak di limon gitu-gitu kita coba bikin multiplayer ya gua berantem juga sering belumah ya apalagi kalo awal-awal mah pastilah ada berantem iya 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 karena beda beda pandangan dan sebagainya lain gitu gameplay kita gak umum sih kita take risk disitu pasti bugs sih ada ya kayak zero bugs hanya milik Tuhan karena bugs ya lebih kompleks ah multiplayer networking segala macemnya server server iya iya kalo playernya terlalu banyak yang main bareng ya karena ya kita secara scalabilitas masih belum menyiapkan ke arah sana tapi kalo berdasarkan statistik seharusnya pas bug yang bikin nge-crash sih yang bikin nge-crash ya kalo bug yang gak breaking gitu yang pipos kayak gitu-gitu oke gua masih gak terlalu ini dah low priority tapi yang bikin nge-crash yang gak breaking lah itu gak bisa main lagi seplayer sebenernya kalo generali dari technical standpoint ya seperti biasa kalo ada bug yang aneh-aneh yang sulit di repro kita pun gak tau gimana nge-repronya tapi ada aja player yang dapet nah itu tuh biasanya gue takutin penasaran mungkin ya tapi tegang mah gak berarti? tegang mah gak kayak jaman draft out 1 dulu sih atau draft out 2 juga masih agak ada lumayan gitu draft out 2 tegangnya lebih ke produksi karena secara scale productionnya itu gede banget sebenernya secara story itu gede banget how to cut, how to optimize nya tuh lumayan repot tuh nah tegangnya tuh disitu gitu ketika optimasinya tuh apakah semua ter-deliver dengan baik atau enggak gitu ya prinsipnya kalo di DH kita kan mikir every games yang kita buat itu selalu jadi fondasi buat next game gitu loh jadi eh draft out 4 jam gameplay mulai naik ke keepers of the dark itu sekitar maksudnya ada approach non-linear kita belajar disitu draft eye itu transisi kita dari unity ke unreal sebenernya meskipun gamenya flop yang draft eye itu draft 2 ya gabungan antara semua itu gitu nah sekarang multiplayer ini aspek horror coba kita masukkan juga disitu makanya tetep multiplayer horror gitu sih jadi disatu sisi kita memang pengen scale up secara technical disitu ini penasaran ini sesuatu yang baru kira-kira sesuai ekspektasi kita apa enggak gitu kita agak telat tapi mungkin pengalamannya yang kita ambil gitu buat sekarang tuh dimultiplier gitu deh yang kita belum ada hehehe enggak ada yang ditakutin sih soalnya emang udah wah keren ini semua nih temennya udah keren lu yakin dengan game ini ya yakin Udin Udin kayaknya ya Udin kayaknya pasti Udin sih Udin tentunya sih om Udin ya tapi om Udin sih udah pasti om Udin om Udin gak udah ya si Udin besok Madi Raffi Udin boleh perhatian banget ya jadi antik dia tuh populer kalian gak kenal Udin kenal wangi dia iya pribadinya bagus ya karena dia populer jadi menjaga image-nya itu bagus banget lah dia om Udin tuh money managementnya tuh bagus banget tuh pokoknya jatuh kredit cardnya nggak terbatas pernah ada waktu kita ke Seattle tuh dalam rangka tuh? steam dev days kita itu dua kali kesana hari pertama um istirahat aja di hotel ya saya mau jalan-jalan aman Udin aman aman Udin aman udah pulang lo abis dari mana? striptease um oke mantap oke terus dev days kedua tahun selanjutnya berangkat lagi kita kan um ini ada penghinepan yang murah wah mantep din kita bisa menghemat buat kantor buat gajian anak-anak gue pas dateng ke sono oh ternyata penghinepannya murah itu karena deket striptease perhatian omnya iya perhatian banget terhadap siapa om? perhatian perhatian ya iya oke striptease omnya iya tau Stephen Chow? Stephen Chow tau saya secara tegas 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 te kaku semua investasi kripto investasi investasi ketemen semuanya pasti ditagi tuh sama dia pokoknya managers Manajemen, top tier, panjutan banget. Tapi bawa OO. Ya hopefully semakin better ya, maksudnya semakin baik. Mungkin belum tentu jadi lebih besar, tapi yang jelas pengen ngasih lebih baik. Lebih baik berkembang, lebih maju lagi, produknya lebih banyak. Bikin produk aja yang solid gitu. Dan hopefully dalam 5 tahun lagi kita sudah bisa ada produk lain dan player base. Dan orang-orang pun masih support terhadap game yang kita buat. Game yang kita buat akan lebih canggih lagi. Game nya banyak yang suka. Amin. I hope still creating games, making fun. Ya mungkin ada beberapa gamifikasi bidang yang lain agar lebih profitable. Amin. Agar bisa sustain ke depannya. 5 tahun lagi mudah-mudahan udah rilis DO3. Amin, amin. Amin aja. Tapi sih pengennya ya lebih besar lagi dari sekarang ya. Digital Advance itu lebih besar lagi. Karyawannya udah bertambah. Amin. Ada anak buah lah. Aduh, amin. Anak buah yang lebih gitu. Iya, iya, iya. Amin aja. Gak perlu turun tangan. Iya, iya. Best. Wow. Oh, ho, ho, ho. Ya, setelah di-ghosting Jadi gue tahu rasanya ini ya, di-ghosting akhirnya ya Bangke gitu Ternyata banyak hurdles yang terjadi Udah sama kita pas dua hari yang lalu build-nya breaking, gak bisa dimainin Cuman memang ada beberapa miskalkulasi Jadi kalau secara development, dreadhound sih lumayan smooth Cuman challenge-nya sekarang itu lebih ke Karena banyak party yang terlibat ya Maksudnya lebih ke masalah negosiasi waktu rilis, segala rupa Steam tuh harus kita minta konfirmasi, harus kita kontak dulu Untuk bisa ngubah tanggal rilis Karena sebenarnya dreadhound ini agak mundur sedikit tanggal rilisnya gitu Nah, sekarang kita lagi menunggu jawaban dari Steam Supaya kita bisa set tanggal rilis early accessnya ke tanggal hari ini bahkan Ya, makanya mungkin kalau Gue ngomong kayak gitu, lo bisa kebayang ya Gimana tegangnya jadi gue Ya mau gak mau ya, kita mah harus ngikutin dari prosedur si marketplace ya Karena kita juga gak bisa ngapapain ya Ada yang bisa kita lakukan, ada yang gak gitu Jadi sementara untuk kayak bug-bug yang bisa disusul, ya kita lejakan sekarang Kalau yang urusannya kan sekarang dengan Steam, ya udah kita menerahkan Ya, itu gimana Lord Gaben nih, kita bisa apa? Gak bisa apa-apa, kalau udah belum diperfaya ya udah Nunggu sampai buildnya menurut mereka layak aja, kurasinya gimana Oke, ya kalau kemarin penasaran, kalau sekarang jadi ya agak tegang juga ya Mungkin terbawa suasana mungkin Tegang, takut banyak ya masalah yang seperti tadi Kayak kemarin, semoga sih, semoga gak ada apa-apa lagi di hari ini Yang penting mah kita udah busa maksimal ya Ya, biasa aja karena ya ada beberapa backup plan dari Om Imon, dari Om Niko Iya, iya, iya Maksudnya semua pasti ada penyelesaiannya lah mereka lah Kenapa ya? Kalau di sini ilang ya Tuhan, Romy kasih Itu lah Gere, tell me apa yang terjadi Gere, sering terjadi di masa-masa development itu adalah sebuah bugs yang muncul di versi shipping Versi shipping, versi shipping itu adalah versi yang memainkan Tapi, tidak terjadi di editor engine seperti yang lu lihat atau lagi misu-misu Gitu Kalau dia misu-misu berarti bugsnya terjadi di game versi release Tapi tidak terjadi di versi dalam engine-nya lah gitu Ya Allah Amin, Ya Allah Sekarang itu lah arah nih, gamut sih Arah, lanjir Kita ingin menetapkan kembali 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 Tidak keluar Tidak keluar Udud Nindi, Udud Jangan iya lo sekarang men-drive Orang tuh kok Jikra in RCFE, ya Allah Jikra Itu bahasa Espanol, Om RCFE Itu bahasa Espanola Kayaknya ada yang gak kecek Soalnya biasanya anak gua kan di force force Eh, dia kan di force start ya Gua gak pernah nyobain kalau gak di force start Rahma, thanks for your breath Enable to early access on your app now and paste your answer Berarti bisa sekarang bro Oke Guys, di approve guys Di approve? Yeay Akhirnya guys, di approve guys Wuuu Jangan sekarang cu Berapa? Iya di tes dulu Dua jam berarti, dua jam Wuhuu Gitu ya, wuhuu Yeay Jadi ini Biasalah Jadi ini Jadi salah build Yang terjadi adalah Kita Udah ada Jawaban Oke, bisa Cuman ada yang lucu Lagi Ada lagi ternyata Adalah Adalah Gimana mas Tri Gimana mas Tri Singkatnya Singkatnya mungkin Salah build ya Intinya salah build yang di upload Salah copy build Gitu Gitu Karena sudah ngantuk Ya biasa lah Ini sekarang jam Satu ya Sengah satu Satu kurang Kita bisa set rilis Bismillah Bismillah Oke semoga besok Besok udah bisa rilis Untuk early access Wuhuuu Semoga Semoga Bismillah Besok Besok Visual novel kali ya Hah? Enggak Kayak apa Sebenernya saya paling suka Kalo game itu Seri nya Uncharted Jadi mungkin yang gitu-begitu lah Gak mungkin bikin game 2D Gak mungkin bikin game 2D Strategi Ref Hehehehe Ehh... FPS mungkin Kayak game rantem kali ya Fighting gitu Game... Game meme ya paling Udah Horror banget Game action Kayak... Dark Souls mungkin Wuuu City Builder Iya kayak Model Lens Skylines Ano Yang gitu-gitu deh pokoknya Simulasi Antar paket Paling yang gitu-gitu Yang... Simulasi antar paket Best trending Iya Iya Yang lokal kan lebih serem tuh ya Kadang kan yang... Anjir bener COD ya COD-COD kan Betul Berbahaya itu Ujung-ujungnya horor lagi Horor 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 Ya seperti Doom lah Ya... Huuu... Action lah Action Beat the mouth Action beat the mouth Still 3D games Of course Masih tetep pengen bikin GTA Kearifan lokal Wuuu... Heheheheh... Satu... Mystic lah nilai Oh... Angger ayah Heheheheh... Tapi gak horror Eh... Ya horror sih Horornya mahir lah Pipis lah Lebih ke Mystic lah Maksudnya Ehm... Ada... Teluh Ya teluh Apa Kayak... Sacrifice mungkin Oh iya Gitu-gitu Itu satu Terus Siku Huuuuuh... Huuuuh... Huuuuh... Mimpinya Choreographernya pakai Ico Wais Huuuuh... Bukan At-List... Bukan At-List ya Ico Wais Atau Yayan lah Ya Rukyan atau Cecep Kedua Regal Nah itu, itu kan ada yang apa sih, yang kelas, kelas 3 nya tuh ya begal, gitu-gitu gue tuh kebayangnya ini punya dunia sendiri nih, begal, copet, apa-apa gitu, nanti bisa nanti kak, ngeluh politik, aduh ini takut saya. Terima kasih. Gimana akhirnya setelah kemarin dia proof? Ternyata proofnya dua kali, kita nggak tahu ada tiga kali, kayaknya nggak ada tiga kali, dua kali cukup lah, cuman dua kali ini cukup memberatkan kita, soalnya hari ini nggak jadi. Harusnya hari ketiga ini udah, udah pulang, udah tidur ini harusnya sekarang ini, tapi belum, jadi semoga secepatnya, udah ini udah nggak bilang besok, udah nggak bilang nanti malem, secepatnya aja lah. Yang penting cepet rilis. Yang penting cepet rilis, dan walaupun nontonnya udah rilis ya doain juga lah sekalian lah gitu. Selamat malam temen-temen, ini malem terakhir, kita akhirnya punya izin dan tanggal pastil ke rilis, itu ntar malem, jam 11 malem. Sekarang udah jam 9, jadi kita rencananya mau bikin rilis party sampai jam 11 itu. Nanti jam 11 kita pencet nomor rilis bareng-bareng, terus dari situ ya udah, let's have rilis party. Dia mau pegang apa itu? Ini susu, susu Yakult. Ya, tapi enak. Yakult emang enak kok. Ini temen-temen sekarang lagi pada ngapain itu? Ini kita lagi nonton aja rilis party, kebetulan nggak ada temen-temen dari anak buah. Sambil ngetes lagi ya ini? Sambil ngetes lagi, lagi rame-rame ngetes, have fun juga. Soalnya nanti, soalnya sebelum rilis dat, kita harus pastiin juga, sebelum buildnya ke publik, Ini gamenya udah, udah enak belum? Udah enak belum? Sambil duit. Bisa, biar, biar. Bisa, bisa. Kartunya, kartunya, kartunya 6. Kayaknya itu udah aku handle sih. Soalnya konditas diri itu nggak dibeli 2 pang. Tapi saya cuma gue enceh. Harusnya sih udah gue handle cuma for whatever reason, seperti biasa. Ini kunci semuanya. Kok bisa hujan dalam ruangan lu? Bodor, bodor. Saya mau buka pintu, tiba-tiba hujan. Ya Allah, lockdown. Terlihat, ibu, mbak programmer kita sedang bug fix last minute. Jam 10 malam, masih mencoba untuk membenarkan game kita. Itu apa pindah korsi itu. Semoga, semoga cepat selesai, supaya kita bisa rilis tepat waktu. Amin. Terima kasih. Gimana rasanya mencet tombol turis? Kok keringetan ya? Tuh, tuh. Udah ya? Siap. Semoga sejuta kopi dalam setahun ya. Amin. Oke, bismillahirrahmanterin. Amin. Punis. Bawa-bawa. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanterin. Tulis dulu. Ayo tulis, tulis, tulis. Tulis apa? Bismillahirrahmanterin. Petunjuknya ada itu. Release my... R besar. Release... Ayo, ayo, ayo. R, M, R, M, W. R, M, 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 R, M. Is my... R. Udah, jadi. Release now. Bismillah, bismillah, bismillah. Apa? Gue udah ngomongin-ngomong sekali. Tiga. Dua. Satu. Cus. Bismillah. Wuuuuh! Kenapa lama banget? Sabar, Tur. Gua. Gua? Gua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wuuuh! Dipaca, dipaca, dipaca. Tunggu. Ya, 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 ya. Yang terang. Dipaca, dipaca tuh. Tunggu, Tunggu. Oke. Jalan. Eurovision now is now visible on Steam's call. Yeay! Yeay! Tunggu, bro! Tunggu, bro! Tunggu, Tunggu, Tunggu! Tunggu, Tunggu! Tunggu, 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 Tunggu! Mohon maaf kalo ada kesalahan-kesalahan perjalanan mas panjang ya. Pekerjaan boleh dimulai Pekerjaan boleh dimulai Salam lo Ternyata belum pula Ternyata belum pula Hal ini bro Ya Akhirnya hari ini terjadi juga Ya Gimana perasaannya akhirnya setelah Digocek ya beberapa kali Set set Dengan penuh kesabaran Dan belajar dari Bagas Sabar ya Akhirnya Akses setelah rilis mengudara ya sudah ya Mengudara Siap-siap menerima Ujatan dan Masukan dan apapun gitu Kita akan terima Dengan tangan terbuka Kalau Dreadhound itu kan Yang sekarang Konsertnya Setidaknya Nanti buat teman-teman yang Beli di early access sekarang Itu Experiencenya itu bisa di save Dan nanti kalau full release Hopefully kita bisa Memberikan sesuatu yang Spesial Amin Teman-teman yang sudah support dari awal Di early access Jadi itu baru challenge pertama kan Nge-save nya Gimana Season berikutnya Dengan konten yang lebih banyak Lebih banyak lah ada game mode Baru juga rencananya Karakter Karakter Basti Subses sampai menurut saya lagi Terima kasih Thank you Guys Terima kasih Bersambung Terima kasih Si Sudut 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 waktu kita sukses crowdfunding itu senang aja ya maksudnya ada ibaratnya kan ada orang asing asing itu foreigners yang bahkan ketemu muka aja enggak tuh email-emailan aja enggak but they believe in our product waktu itu dan they willing to spend quite a lot of money kan untuk menjadi backers disitu kita sukses di crowdfunding itu cukup bukan cukup ya sangat-sangat melegakan kita semua sebenarnya seru-seru melulu ya di sini ya emang untuk yang paling memorable ya waktu surprisingly aja lah ya Redout 1 diterima dengan baik oleh dunia ya ya di luar dari segala kekurangannya karya kita juga yang pertama yang diakui secara internasional ya ya pas rilis game lah maksudnya DO1 rilis nih gue tuh nggak kebayang pisang gue tuh dalam hidup gue bisa merilis produk game dari hawa-hawa pas rilisnya pun itu beda gitu yang teman-teman yang pas crunch time itu ya sangar-sangar lah berantem mungkin ada yang hampir berantem gitu-gitu yang yaudah itu semua udah lega gitu ya lega gitu ya momen itu yang luar biasa ya itu momen paling luar biasa gue tuh kecil main game gini-gini gini gini-gini ya enggak kebayang aja ya sampai ujung-ujungnya gue ngerilis game tuh gue nggak ngerti coding Bukan orang goding apa-apa, tiba-tiba eh produk kurang Waktu rilis Dreadout 1 itu seneng Waktu zaman SMA itu gue masuk ke Re-Title di Dreadout pertama Dan Pertama itu jadi game tester Ada tuh, ketika lo liat rolling nama-nama gitu kan Ada Andre Agang keluar tuh, wah gue nangis sih Mungkin rilis Dreadout 1 ya Yang paling saya seneng sih sebenernya ini Kalau misalnya anak-anak disini merasa nyaman Anak-anak disini kita bisa akomodir ke mauan mereka Kita bisa membuat mereka hidup, bisa membuat mereka lebih berwarna lagi hidupnya Dalam konteks yang positif gitu Mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik gitu Kayak contohnya misalnya ada anak-anak disini Bisa beli sesuatu yang menurut dia berharga itu Orang mah bahagia Mereka menurut dia Ah ya Nah udah